Apa salah Kukipati? Tuhan sudah menghina harga diri seorang rakyat. Tuhan telah dituduh melindungi pangeran Halemu. Fitnah! Itu tuduhan ngaur! Buktikan itu di hadapan Gusti Adipati. Bukan main. Apa pantas seorang pejabat tinggi diperlakukan seperti maling ayam, Tuhan Pati? Aku bisa memperlakukan siapapun. Bahkan lebih rendah dari sekedar maling ayam. Ya, memang mestinya begitu. Seorang bromocorah misalnya. Mestinya Tuhan terlebih dahulu menangkap diri Tuhan. Sebelum Tuhan menangkap orang lain. Sebagaimana saya pernah menangkap Tuhan. Karena melindungi begal dan bromocorah. Tuhan ingat? Kurang ajar! Angkap mereka! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Para Magarjita curiga, jika orang-orang yang masih setia kepada Pangeran Halemu sedang balelo. Mereka pasti ingin Pangeran Halemu diangkat menjadi Adipati, menggantikan Pangeran Magora. Magora ingin agar Empu Kangsa dan Empu Ayusya diseret kehadapannya, dan apabila berani menolak, maka dicap melakukan Wilung Kapujingo, yang berani membangkang kepada pemerintahan baru yang sah. Gusti, perintahkan hamba untuk menangkap Bindiwala, Tunggilis dan Subada, Gusti. Mereka itu adalah sumber dari kekacauan. Mereka akan selalu menggerogoti kekuasaan Gusti, kalau tidak segera ditangkap. Empu Ayusa dan Empu Gangsa tidak terlalu mengkhawatirkan dan mengganggu pemerintahan Gusti. Hamba Gusti, tulis perintahku. Segala keperluan Tuan Suliwa dan Nini Ratri Pramudita, urusan cuci pakaian, urusan memasak, urusan latihan kanuragan, urusan pijit-memijit, hamba yang ngurusi Gusti. Oh, saya tidak menyangka seorang pendekar seperti kamu juga senang masak. Kalau tidak permintaan banyak orang, sebenarnya hamba lebih suka meneruskan kepanin hamba sebagai pendekar. Tapi ya itu, waktu hamba masih mengabdi di Kalinggapura, para tumenggung sering memesan bekasem ayam, botok teri campur lam toro, dan pepes jamur. Jadi hamba sering dikenal sebagai juru masak. Pokoknya nanti Gusti boleh menilai sendiri. Terus terang saja, masakan hamba itu di atas lumayan loh Gusti. Jadi hamba siap menjadi juru masak di sini. Kalau masakanmu benar-benar enak, bisa saya usulkan untuk jadi juru masak di Kadipaten, Longo. Sampai jumpa. Pangeran. Suliwa, awas! Wah! Untung kamu selamat, Liwa. Kisanak tidak mengatakan membuat jebakan di situ. Tapi cukup bagus. Tidak akan ada orang maupun binatang yang bisa lolos dari jebakan itu. Kecuali kakang Suliwa. Ayo, rapikan kembali. Baik, Pangeran. Pangeran, terima kasih. Kalau Pangeran tidak teriak, saya pun akan jadi korban. Karena tidak siap menggunakan pengentengan tubuh. Kamu luar biasa, Suliwa. Oh iya, bagaimana berita di Kadipaten? Mantan begal yang kini menjadi patih, yang telah dihajar, kini diceritakan siratri kepada Pangeran Halemu. Dan Suliwa menyambung perkataan kekasihnya itu, bahwa di Kadipaten komplotannya Magora yang baru diangkat menjadi pejabat, kini mulai berbuat semena-mena kepada rakyat. Mereka menangkap para rakrian dan menakut-nakuti mereka agar mau bersumpah setia kepada Adipati yang baru. Semua pembesar yang baru diangkat menjadi pejabat tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan ijazah mereka didapat dari membeli. Mereka sebelumnya hanya bekas penjahat dan pemberontak yang belum lama keluar dari penjara karena kasus narkobe dan pemerasan. Pangeran Magora sengaja melakukan hal tersebut demi melanggengkan kekuasaannya. Karena bekas perampok dan penjahat pasti akan membelanya habis-habisan karena martabat mereka telah dinaikkan. Mereka akan setia seperti setianya anjing penjaga kepada majikannya. Makan rupanya. Ya memang apaan? Ya makan. Ayo makan. Rupanya makanan kita sudah siap. Bongho orang yang selalu gembira. Dia bisa menghubungkan pendidikan saya, Sulewa. Ayo silahkan. Mari, Pak. Ayo, seseramah. Jangan bergerak. Ada apa karjita? Nih, baca. Ini fitnah yang sangat kejigat, Cita. Apa arti semua ini? Artinya Tuhan akan diseret ke pengadilan. Karena Tuhan dituduh bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Gusti Adipati Gowinde. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Prajurit, ikat dia. Buktikan bahwa aku mengadakan hubungan dengan pangeran halemmu. Cara-cara seperti ini tidak berlaku di negeri yang berhadap Garjita. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Prajurit, bawa dia kemarin. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Tuhan yang harus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhubungan dengan pangeran halemmu. Dengan disaksikan penduduk Kadipaten Girisagersa, Kini Pindiwala, Subada, dan Tunggilis di fitnah pangeran Magora, dengan tuduhan telah membunuh mendiang Adipati Goinda. Oleh karena itu, mereka akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tapi sebagai Adipati yang adil, aku tetap akan mendengarkan pembelaan mereka. Seharusnya Tuhan memberikan dukungan kepada kami untuk kembali menata pemerintahan ini dengan baik. Tapi Tuhan justru mengadakan hubungan dengan halemmu untuk melawan aku. Apa keinginan Tuhan sebenarnya? Mantan Patih Bindiwala jelas menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, karena dia tidak pernah menemui pangeran halemmu sama sekali. Sang mantan Patih itu juga menyangkal jika tuduhan apapun kepadanya tidak akan berlaku, apabila tidak ada seorang saksipun. Saksi? Baik. Saksi! Dia orang yang menemani Tuhan bertemu halemmu bersama Tunggilis dan Subada. Ini fitnah. Mereka yasa. Saya tidak kenal siapa dia. Oh iya? Akanku tanyakan kepada mereka apa benar mereka tidak kenal Tuhan. Dan akanku tanyakan apa yang sudah mereka lakukan bersama Tuhan. Kamu kenal orang-orang itu. Saksi itu bernama Supardi, seorang warga Girissa Gersa yang berusia 28 tahun namun belum memiliki istri. Dia sebelumnya telah disiksa untuk memberikan keterangan palsu saat persidangan. Dengan mengakui bahwa dia adalah temannya ketiga tersangka yang berperan sebagai caraka dan bertugas untuk menemui Pangeran Halemu dan juga Gusti Permaisuri. Saksi tersebut juga menyampaikan jika komplotannya memiliki sebuah rencana mempersiapkan pemberontakan untuk melawan Adipati Magora dan membunuh Sang Adipati seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya terhadap mendiang Adipati Goinda. Kamu dengar sendiri pengakuannya Biniwala. Kalian dengar semua? Penjahat-penjahat ini tidak bisa mungkin lagi. Perbuatan mereka sangat keji. Karena berniat menghancurkan pemerintahan yang sah. Mereka mau membunuhku. Sebagaimana mereka telah membunuh Romo Adipati dengan sangat keji. Dengan terpaksa. Mereka harus dihukum. Jangan lupa untuk mencari. Kusti Atipati. Selama ini kami tidak pernah ikut campur dengan urusan pemerintahan Katipaten. Melihat kesewenang-wenangan yang sudah melampaui batas kewajaran, kami terpaksa ikut campur. Hai, kalian dengar. Orang-orang ini tidak bersalah. Mengerti? Oh. Tuhan telah mendengar bisikan yang keliru. Prajurit! Bebaskan mereka! Tangkap mereka! Ayo, maju semua murid Malelo. Aku ingin memberikan hajaran yang patut buat pengkhianat seperti kalian. Ayo! Kusti Atipati. Kusti Atipati. Saya harus menyelamatkan Tuan Bindi Wala dari kesewenang-wenangan Kusti. Orang ini tidak bersalah dan besar jasanya kepada Katipaten Girisadersa. Mungkin Kusti belum bisa berjalan tegak. Tadkala Tuan Bindi Wala mengorbankan dirinya melawan pasukan singa nagari yang akan menjajah negeri ini. Kusti Atipati. Mungkin Kusti masih ingat. Walaupun saat itu baru bisa belajar membaca. Bagaimana Tuan Bindi Wala, Tunggilis, dan Tuan Subada menyelamatkan penduduk negeri ini dari pakepluk. Wabah penyakit. Bagaimana mendiang Kusti Atipati Gowinda memberikan penghargaan serta tanah perdikan kepada ketiga orang ini. Ingat itu, Kusti. Kalau Paduka ingin menjadi seorang Atipati yang luhur dan bijaksana seperti mendiang Romo Paduka. Ayo, ayo, mulai. Kalian telah melawan semua perintahku. Oleh saat ini, kalian menjadikan kaum Balelo yang berhak kami hancurkan kapanpun dan dimanapun. Hei, dengar. Kalian tidak akan lepas dari ceklamanku. Iya. Hei. Aku khawatir, mereka berhasil menemukan tempat kesembunyian Ibunda Permaisuri dengan halamu. Setelah melawan kedua pendekar senior, yaitu Empu Kangsa dan Empu Katina Tadisiang, Patih Magarjita kini jadi mengetahui bahwa kesaktian kedua orang tua tersebut tidak bisa diremehkan. Magora pun sangat pesimis jika para pejabatnya akan mampu menghadapi kelompoknya pendekar Kepinis Putih tersebut. Oleh karena itu, Magora memerintahkan mereka untuk mencari dan menyewa pendekar bayaran dan harus mampu mengalahkan kawanan dari Siratri. Senopati Jatipurna pernah mendengar nama-nama pendekar yang malah melintang di dunia persilatan yang sering terlibat perang antar negara. Namun Sang Senopati tidak mengetahui jika pendekar tersebut masih hidup atau tidak setelah terakhir mereka membela pemberontakan Giriwara ketika perang di Kalinggapura. Kalau tidak salah, nama-nama mereka Kangsa Dewa, Gendrayana, Kilegawa, dan seorang pendekar wanita yang kabarnya sangat sakti. Saya lupa namanya Gusti. Hei, hampir semua pendekar punya padepokan. Dan kata orang, mereka sering mengadakan Gladika Nuragan antar perguruan. Di mana itu? Hah? Di mana, Senopati? Di mana? Ampun, Gusti. Hamba pernah melihat Pugangsa menerima surat undangan dari sebuah padepokan untuk mengikuti Gladika Nuragan. Tapi dari Kepinis Putih tidak mengirimkan wakil. Kalau tidak salah, nama padepokan yang mengundang itu adalah Jagat Saksana. Jagat Saksana? Iya, Gusti. Daerah itu di sebelah barat, negeri Malwapati, Gusti. Bagus. Bagus itu. Lakukan secepatnya, dan cari alamat mereka. Aku akan menyediakan semua emas yang dimiliki Kadipaten Grisadersia. Untuk membayar mereka. Mereka pasti akan mencari bantuan dari para pendekar bayaran untuk menyerbu ke tempat ini. Tanpa itu mereka sadar tidak akan mampu. Iya. Kita harus segera menemukan persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimanapun, kita memerlukan satu perintah yang harus kita patuhi bersama. Ayah muru! Ratri datang! Buda-budaan, Ratri bisa menemukan beliau. Eh, yang empu. Bagaimana, Ratri? Ketemu? Ketemu, eh. Bagaimana ceritanya? Eh, begini. Eh, Gusti Bindiwala, Tuan Tunggilis, dan Tuan Subada ada di sini? Eh, ada berita penting apa dari Kadipaten? Ada. Ratri, mereka kami selamatkan dari hukuman yang dilakukan Magora dan para anteknya. Apa alasan mereka, Paman? Begini, kami dituduh bersekongkol dengan Pangeran Halemu. Akan melakukan pemberontakan kepada Kadipaten. Kotor. Pangeran Magora benar-benar licik, Eyal. Saya sudah dengar sendiri dari Gusti Permesuri, bahwa yang membunuh Gusti Adipati Gowinda adalah Magora sendiri. Hamba tidak akan tunduk pada seorang ayah yang seunang-unang. Dan hamba tidak akan membiarkan hak hamba sebagai seorang Adipati direbut oleh orang lain. Anda... Bagaimana kalian bisa menemukan beliau? Kebetulan si Bongo. Siapa si Bongo? Pembantu Kakang Liwa. Nyasar waktu kami bersama-sama melakukan perjalanan. Iya, kan, Kang? Iya. Nah, kebetulan bekas tapak kaki kudasi Bongo itu menuju ke tempat persembunyian Pangeran Halemu, Eyal. Oh. Ya, itulah. Kalau memang sudah kendak dewata. Bagaimana kalau Pangeran Halemu dan Gusti Permesuri kita boyong kemari? Menurut pendapat saya, sebaiknya kita yang ke sana. Soalnya tempatnya cukup tersembunyi untuk merencanakan sesuatu. Betul, kan, Kang? Iya. Benar. Mantan Tumenggung Subada menyarankan agar padepokan kepinis putih tidak dilibatkan secara langsung. Karena hal itu artinya memusuhi pemerintahan secara terang-terangan. Ratri pun lalu menyampaikan pesan dari Pangeran Halemu bahwa Sang Pangeran ingin mengetahui seberapa banyak para rakrian, para penatus, dan penewu dari tentara yang ada di Kadipaten yang masih setia kepadanya. Dan sebenarnya hampir semua rakrian dan pejabat menyaksikan berita yang disampaikan Pangeran Magora. Berita tentang Pangeran Halemu Tega yang membunuh Gusti Adipati Goinda. Sebaiknya kita segera melakukan perencanaan yang lebih jelimet di tempat persembunyian Pangeran Halemu. Eh, bagaimana, pu? Ya, kelihatannya Pangeran Magora bisa-bisa melakukan tindakan membapi buta. Yang berakibat rakyat menderita. Betul, kan? Di sana. Ya. Di mana letak pada depokan jaga sasana? Ikuti saja jalan ini, nanti akan ketemu regel pada depokan. Terima kasih, Ki. Ya, ya. Katakan pada pimpinan kalian, kami utusan Adipati Giri Sadersyah. Sudewo, buka gerbang. Silahkan. Ada urusan apa kalian datang kemari? Kami ingin bertemu dengan pimpinan pada depokan. Ya, aku pimpinannya. Saya ragu dia pimpinannya. Kenapa? Jadi kalian pikir aku lebih pantas sebagai pekati kuda? Kami tidak menyangka Tuhan masih begitu mudah. Bayangan kami, Tuhan sudah sepuh. Ah, 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 ah. Masa seperti itu sudah lewat, Tuhan. Umur tidak lagi jadi ukuran. Hei, ada urusan apa kalian menemui aku? Eh, kami diutus Adipati Magora dari Giri Sadersyah. Untuk mencari tahu pendekan yang bisa kami sewa. Untuk membahas pemberontakan yang terjadi di negeri kami. Hah, ini penting. Berapa majikanmu akan membayar kami? Hehehe. Tergantung, seberapa cepat Tuhan bisa menghancurkan para pemberontak itu. Hehehe. Hei. Aku bicara tentang harga. Tapi jawaban Tuhan terkesan meragukan kekuatan kami. Kalau kalian ragu, silahkan angkat kaki dari tempat ini. Eh, maaf Tuhan. Eh, Gusti Adipati menghendaki bantuan dari para pendekar. Seperti Kilegawa, Kangsa Dewa, dan Gendrayana. Hehehe. Mereka sudah lama tewas di tangan Angling Dharma dan Batik Madri. Cuma, akulah satu-satunya yang masih bertahan hidup. Juga guru kudurkan diri. Tapi, entah di mana dia sekarang. Eh, Tuhan kenal. Tuhan kenal mereka semua. Oh, tentu. Semua pendekar yang Tuhan sebutkan tadi pernah menjadi guruku. Dan semua ilmu mereka telah kuserap. Ya! Hentikan, Tuhan. Maafkan cikap kami. Aku bisa menghancurkan kalian dengan ajan reka gunung kalau aku mau. Supaya kalian tahu, sudah wilat pantang dikina. Kami sudah minta maaf, Tuhan. Persoalannya, apakah Tuhan bersedia membantu Giri Saders ya? Ya, tentu. Kalau majikanmu mampu membayar kami dengan upah yang memadai, kami berangkat. Para mantan pembesar Giri Sagersa akhirnya berjumpa dengan Gusti mereka dan segera meminta maaf. Karena tidak mampu memberikan perlindungan hingga tewasnya Adipati Goinda. Sang Permaisuri yang bijak pun membesarkan hati ketiganya bahwa semua yang terjadi sudah menjadi suratan takdir dari sang pencipta. Pindiwala lalu menyampaikan jika suasana di Kadipaten kini seperti sarangnya Bromoncorah, yang tidak segan-segan menangkap siapapun yang tidak mereka suka. Kejahatan Kanda Magora harus segera diakhiri, namun sayang Pangeran Halemu tidak mengetahui dari mana dia akan mendapatkan kekuatan. Besok atau lusa, seluruh murid Pak Depokan akan kemari. Pangeran, saya masih bisa menghubungi sebagian pasukan saya yang masih setia. Dan beberapa bekal yang masih setia kepada Gusti Permaisuri, bersedia mengirimkan tenaga sukarela untuk memperkuat kita. Saya harus turun tangan. Malam itu, Aditya sedang meminta bantuan kepada Dewi Sintawati untuk sama-sama merebut kekuasaan Sudawirat yang telah menjajah padepokan Jagad Saksana. Aditya sebelumnya sudah mendatangi kediamannya Suliwa, mamun sayangnya Suliwa telah pergi bersama kekasihnya yang baru, Ratri Pramudita. Dewi Sintawati lalu mengisahkan sambil tersenyum, jika Suliwa dan Ratri memiliki kecocokan dan sama-sama saling jatuh cinta. Sang Dewi pun sangat bahagia karena Suliwa bekas menantunya itu kini telah mendapatkan pengganti mendiang anaknya, Galuh Parwati. Dengan semangat Dewi Sintawati berdiri dan akan segera kepada pokan Jagad Saksana untuk menghancurkan angkara murka dari pendekar iblis Sudawirat. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baiknya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Turgan dunia Tak langsung dia mati Kamu telah mencuri kitab terlarang itu Hidupmu akan selalu gelisah Sebelum kamu rusnakkan ilmu rengka gunung itu dari dirimu Kamu tidak bisa menyentuhku Suryapati Kamu tidak bisa menyentuhku Karena kamu sudah mati Untuk sementara Sebaiknya Nyai jangan menggunakan ajian yang menyerap tenaga dalam terlalu berat Syarat di dada Nyai masih belum kuat